Intro Bolehnya menunda kodok puasa Ramadan Sampai sebelum datangnya Ramadan yang baru Ramadan yang akan datang ini Ini diperbolehkan Diperbolehkan Meskipun tanpa uzur Apalagi kalau ada uzurnya Hari ini berdasarkan yang pertama Firman Allah SWT dalam Al-Quran Ketika menyebutkan tentang kodok Fa'iddatun min ayya min ukhur Maka dihitung diganti di hari-hari yang lain Al-Quran tidak menyebutkan Bulan kapan harus kodok diganti puasa Ramadan Yang rusak Yang batal Entah karena haid Nifas atau sakit Uzur atau musafir Allah SWT menyatakan Fa'iddatun min ayya min ukhur Diganti Di dihitung di hari yang lain Tanpa menyebut Bulan apa Hari apa Sehingga Waktunya Luas Waktu kodok ini Terbentang Dari setelah Ramadan Sampai sebelum datang Ramadan Berikutnya Dan ini juga berdasarkan hadis Aisyah Ibn Hajar Dalam pat Hulbari Beliau mengatakan Dalam hadis ini Terkandung dalil Bolehnya menunda Mengakhirkan kodok Ramadan Secara mutlak Baik itu Karena uzur Atau Tidak karena Uzur Baik karena uzur Atau Tidak karena Karena uzur Bolehnya Menunda Dan ini pendapat Jumhur dari Ulama kita Digandengkan Antara Ayat Di surah Al-Baqarah Dengan hadis Aisyah Radiyallahu ta'ala Anha ini Bolehnya Seorang Yang masih Ada hutang puasa Ramadannya Menunda Kodoknya Sampai Syaban Sebelum datang Ramadhan Berikutnya Kemudian Imam Ibn Hajar Rahimullah Mengatakan Dan Kita ambil Faidah dari Semangatnya Aisyah Mengkodok Puasanya Di bulan Syaban Annah Bahwa Bahwa Tidak boleh Menunda Kodok Sampai Masuknya Ramadhan Berikutnya Sampai Ramadhan Berikutnya Makanya Aisyah Radiyallahu Mengatakan Kami Tidak Mampu Tidak Bisa Mengkodok Sampai Syaban Adapun Kalau sudah Datang Syaban Maka Kamu Tidak Mau Harus Dikodok Karena Tidak Bisa Lagi Ditunda Sampai Masuk Ramadhan Yang Baru Ramadhan Yang Akan Datang Ini Menunjukkan Bahwa Syaban Adalah Kesempatan Terakhir Bagi Setiap Orang Yang Ingin Mengkodok Puasanya Yang Masih Belum Dikodok Dari Puasa Ramadhan Yang Telah Lewat Sehingga Ulama Kita Mengatakan Bahwa Mengkodok Puasa Di Bulan Syaban Ini Hukumnya Wajib Tidak Boleh Lagi Ditunda Sampai Datang Ramadhan Yang Yang Baru Tentunya Yang Paling Utama Yang Paling Abdal Adalah Seorang Mengkodok Puasanya Di Secepatnya Kapan Dia Mampu Maka Itulah Yang Terbaik Secepatnya Tapi Dibolehkan Menunda Apalagi Kalau Ada Halangan Sampai Datangnya Bulan Syaban Jadi Bulan Syaban Ini Adalah Kesempatan Terakhir Bagi Siapa Saja Yang Masih Memiliki Hutang Puasa Yang Belum Puasa Ramadhan Yang Belum Dikodok Dikodok